Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi hadiri kegiatan menasik umroh di Asrama Haji Kota Jambi. Pada kesempatan tersebut, Dewan berharap kegiatan menasik dapat membantu para calon jamaah dalam menjalankan ibadah umroh. Jelang diperangkatkan pada 28 Agustus mendatang, para calon jamaah umroh Kota Jambi mendapat pembekalan kegiatan menasik umroh Sabtu 20 Agustus. Kegiatan yang dilaksanakan di Asrama Haji Kota Jambi ini dihadiri langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi. Dalam kesempatan tersebut, Zayadi menyampaikan bahwa setelah pandemi COVID-19 ini, ibadah umroh dapat kembali dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga menambahkan kegiatan menasik umroh ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah selama di sana. Dirinya berharap para calon jamaah dapat mengikuti peraturan yang diperlakukan di sana, dan semoga dapat menjalankan ibadah umroh dengan hikmat. Alhamdulillah, terhadap umroh Bina Insani memerangkatkan jamaah umroh yang tersebut kali, khusus COVID-19. Insya Allah, bulan ini tanggal 28, akan kita merangkatkan dua rombongan dari jamaah. Yang hari ini kita menasik praktek terakhir untuk perangkatan yang tanggal 28 ini. Kemudian ada 70 orang jamaah, insya Allah yang hari ini kita. Jadi kita praktek langsung bagaimana penasik umroh yang harus dijalani para jamaah.